Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi ditemukannya ibu dan anak yang tewas dalam bagasi mobil di rumahnya di Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi yang datang ke TKP langsung menuju mobil Alphard tempat ditemukannya korban. Saat bagasi mobil dibuka, ternyata di dalamnya terdapat dua korban yang merupakan ibu dan anak perempuannya dengan kondisi tidak berbusana dan luka parah di bagian kepala. Polisi juga tidak menemukan barang berharga yang hilang dari lokasi. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian istris saat polisi mengevakuasi keduanya. Kedua korban tersebut yaitu Tuti Suhartini berusia 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu berusia 23 tahun. Dengan sarkan hasil olah TKP terungkap, suami korbanlah yang pertama kali menemukan jasad para korban setelah baru pulang dari luar kota. Jadi belum ditemukan? Saya belum menemukan di mana anak saya akan. Melakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut dan korban rencana akan diotopsi ke Sartika Asyik. Dan dikendekukan kondisi korban sepertinya apa? Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa ke rumah sakit Sartika Asyik Bandung untuk dilakukan otopsi. Meski belum berstatus tersangka, polisi juga memeriksa suami korban.